Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pada modul 2 praktikum Apsi, Laboratorium Enterprise System Engineering, mengenai UML Part 2. Pada modul 2 kali ini, akan membuat kelas diagram dan sekuens diagram. Dan pada video tutorial yang pertama ini, akan menjelaskan pembuatan kelas diagram terlebih dahulu. Berikut merupakan studi kasusnya. Studi kasus ini menjelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pelanggan di sistem tersebut. Kelas diagram pertama yang dibuat yaitu tentang sistem pemesanan steer link untuk pelanggan. Langkah pertama, buka browser, lalu buka link draw.io. Setelah itu, klik create new diagram, lalu rename diagram menjadi nama underscore FRI kalian. Apabila sudah selesai rename, klik create dan klik yes. Kalian rename page 1 menjadi kelas diagram. Jika sudah, dapat mulai membuat kelas diagram. Dalam membuat kelas diagram, terdapat simbol-simbol yaitu simbol aktor yang digunakan untuk perwakilan orang yang berhak menggunakan fungsi-fungsi di dalam sistem tersebut. Simbol class name digunakan untuk wadah untuk sistemnya. Class name dibagi tiga bagian, yaitu class name sendiri digunakan untuk membedakan antara satu kelas dan kelas lainnya. Lalu yang tengah disebut dengan atribut yang digunakan untuk variable dalam kelas. Dan yang paling bawah disebut method type atau operation yang digunakan untuk operasi atau kegiatan yang dapat dilakukan. Simbol panah dengan garis lurus atau disebut directed association berfungsi sebagai suatu interaksi secara langsung dari kelas satu dengan kelas yang lain. Simbol composition atau garis dengan simbol diamond digunakan untuk membuat sebuah kelas yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus merupakan bagian dari kelas yang lain. Maka, kelas tersebut memiliki relasi composition terhadap kelas tempat dia bergantung tersebut. Arti bintang titik-titik 0 adalah simbol multiplicity yang digunakan untuk menerangkan bahwa one to many, yang artinya hubungan di mana suatu entitas dapat memiliki banyak hubungan dengan entitas lainnya. Pembuatan kelas diagram untuk sistem pemesanan sterling untuk pelanggan sudah selesai. Selanjutnya, yaitu pembuatan sequence diagram tentang sistem pemesanan sterling untuk pelanggan. Dengan cara klik insert page, lalu rename page 2 menjadi SD registration. Apabila sudah selesai melakukan rename, dapat mulai membuat sequence diagram. Dalam sequence diagram, terdapat simbol-simbol yaitu simbol aktor yang digunakan pengguna atau user saat melakukan aktivitas, simbol left-line objek berfungsi sebagai instance dari sebuah kelas dan dituliskan tersusun secara horizontal. Simbol activation bar digunakan untuk menunjukkan berapa lama pesanan diproses. Simbol message digunakan sebagai garis panah dari satu objek ke objek yang lain. Simbol return message digunakan untuk menunjukkan kembalinya pesan ke objek maupun aktor sesuai aktivitas yang dituju. Simbol frame digunakan sebagai wadah untuk sistemnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!